Status Gunung Merapi naik menjadi siaga, warga, kelompok rentan, manula, dan anak-anak serta ibu hamil diungsikan. Sementara 3 dari total 607 orang pengungsi Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, diantakan reaktif corona. Berdasarkan evaluasi data pemantauan BPPTKG, aktivitas vulkanik dapat berlanjut ke erupsi yang membahayakan penduduk. Daerah berbahaya ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, diantaranya Kabupaten Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten. Sultan Hamengkebuwono ke-10 percaya warga Sleman lebih paham dan mempunyai pengalaman lebih banyak dengan kondisi Gunung Merapi. Sultan juga menyatakan akan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sleman terkait kesiapan dalam status siaga Merapi tersebut, seperti dalam mempersiapkan jalur evakuasi. Dicungkatkan statusnya dari waspada ke siaga. Saya yakin bahwa mereka sudah punya pengalaman banyak masalah Merapi, sehingga harapan saya pemerintah daerah Kabupaten Sleman juga mempersiapkan diri untuk jalur evakuasi, untuk persiapan siaga. Sementara pemerintah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah siapkan tiga lokasi tempat pengungsian, yang telah dilengkapi sarana dan prasarana seperti kamar mandi, tempat ibadah, dapur umum, lokasi ternak pengungsi, hingga tempat tidur. Selain itu, tetap menggunakan protokol kesehatan. Sebagian warga yang dekat dengan gunung Merapi juga mulai mengungsi. Evakuasi dibantu pihak aparat kepolisian dan TNI serta relawan. Meski di lokasi pengungsian, protokol kesehatan tetap diutamakan. Terbukti dengan didapati tiga pengungsi yang dinyatakan reaktif setelah dilakukan rapid test masal di lokasi pengungsian. Ketiganya selanjutnya dibawa ke rumah sakit rujukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada tiga. Tadi berapa? Tiga. Tiga sampai sore. Tapi sampai sore ini ada reaktif tiga. Maka nanti akan dibawa ke rumah sakit merah putih. Rumah sakit merah putih, agar bisa disuruh. Yang butuhnya lalu? Enggak, belum ada pengungsi tadi. Total pengungsian hingga Jumat malam berjumlah 607 orang. Kebanyakan mereka adalah lanjut usia di fabel anak-anak dan balita. Dari Yogyakarta dan Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan I News melaporkan.